Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di my youtube channel Pelawan Depolusi adalah Gelar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Sejumlah perwira militer yang gugur Dalam gerakan 30 September 1965 Mereka yang gugur dalam Tugas diberikan pangkat yang luar biasa Dan berikut Biografi dari 7 pelawan Depolusi yang menjadi korban Keganasan G30 SPKI Yang pertama adalah Jendal Ahmad Yani Ahmad Yani adalah seorang Petinggi TNI Angkatan Darat Masa Orde Lama Ia lahir di Jendal Purworejo pada 19 Juni 1922 Ketika muda Ayani mengikuti pendidikan Heiho Di Magelang dan pembela tanah air di Bogor Setelah itu Karir Ayani berkutar di militer Ia turut ikut dalam pemberantasan PKI Madiun 1948 Selanjutnya pada tahun 1965 Ahmad Yani mendapatkan fitnah Bahwa ia ingin menjatuhkan Presiden Soekarno Sehingga dalam pandangan PKI ia harus tewas Ketika pemberantakan G30 SPKI tahun 1965 Jendal Ahmad Yani Termunuh oleh pasukan Cakrapirawah di Kedemanya Di Jalan Lembang Blok D No. 58 Menteng, Jakarta Pusat Biografi Pahlawan evolusi yang kedua adalah Letnan Anumerta M.T. Haryono Mas Tirta Darmo Haryono Atau yang lebih dikenal dengan M.T. Haryono Lahir pada 20 Januari 1924 Di Surabaya, Jawa Timur Sebelum terjun ke dunia militer M.T. Haryono Pernah mengikuti Ika Daikoku Atau sekolah kedokteran Di Jakarta Pada masa pendudukan Jepang Barulah setelah kemerdekaan M.T. Haryono Bergabung bersama TKR Dengan pangkat mayor Ia mahir berbahasa Inggris, Belanda Dan Jerman Sehingga sering melakukan Berbagai perundingan Internasional M.T. Haryono Juga sempat mencapas Sebagai sekretaris Delegasi Militer Indonesia Ia kemudian Menjadi atas Direktur Intendans Dan Deputi Tiga Menteri Panglima Angkatan Darat Tahun 1964 Yang ketiga adalah Biografi dari Letnan Jenderal Anumerta S. Parman Siswondo Parman Dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah Pada 4 Agustus 1918 Pendidikannya Lebih berkutar Di bidang intelijen Ia pernah dikirim Ke Jepang Untuk memperdalam Ilmu intelijen Pada Kenpai Kesya Botai Setelah proklamasi Kemerdekaan Ia mengabdi Kepala Indonesia Untuk memperkuat Militer Tanah Air Pengalamannya Di bidang intelijen Sangat berguna Bagi teknik kala itu Ia mengetahui Rencana-rencana PKI Yang ingin Membentuk Angkatan Kelima Namun Pada 1 Oktober 1965 Ia pun diculik Dan dibunuh Bersama para Jenderal lainnya Yang kepat adalah Biografi dari Pahlawan Revolusi Medjen Anumerta Dei Panjaitan Donald Ignatius Panjaitan Atau Dei Panjaitan Lahir pada 9 Juni 1922 Di Baligat Panuli Pada masa Pendudukan Jepang Ia memasuki Pendidikan Militer Kyugun Kemudian Ia ditempatkan Di Pekanbaru Riau Sampai saat Proklamasi Kemerdekaan Setelah Inusia Perdekaan Dei Panjaitan Ikut Membentuk TKR Ia pun Memiliki Karir yang Jemberlang Di bidang Militer Menjelah Akhir hayatnya Ia diangkat Sebagai Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Dan mendapat Tugas Belajar Di Amerika Serikat Kelima Biografi Dari Mejen Anumerta Sutoyo Sutoyo Si suami Harjo Lahir Pada Tanggal 28 Agustus 1922 Di Kepumen Jawa Tengah Pada Masa Pendudukan Jepang Ia mendapat Pendidikan Pada Balai Pendidikan Pegawai Tinggi Di Jakarta Dan Kemudian Menjadi Pegawai Negeri Pada Kantor Kepupaten Dipur Worejo Setelah Proklamasi Kemerdekaan Ia Memasuki TKR Bagian Kepolisian Akhirnya Kepolisian Militer Ia Dianggap Menjadi Ajudan Koloner Gato Subroto Dan Kemudian Menjadi Kepala Bagian Organisasi Resimen 2 Polisi Tentara Di Purworejo Karirnya Terus Melesat Tahun 1961 Ia Diserahi Tugas Sebagai Inspektur Kehakiman Atau Auditor Jenderal Angkatan Darat Akan Tetapi Sutoyo Yang Menentang Pembentukan Angkatan Kelima Harus Ikut Kugur Dalam Bestiawa G30 SPKI Keenap Biografi Dari Lieutenant General Anumerta Suprapto Lahir Di Purworejo Pada 20 Juni 1920 Suprapto Sempat Mengikuti Pendidikan Di Akalemi Militer Kerajaan Bandung Dan Harus Terhenti Karena Pendaratan Jepang Di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Ia Ikut Merebus Senjata Pasukan Jepang Di Cilacat Ia Kemudian Memasuki Tentara Kamanan Rakyat Atau TKR Di Purworejo Dan Ikut Dalam Pertempuran Di Embarawa Sebagai Ajudan Palimah Besar Sudirman Karirnya Terus Melejit Di Militer Namun Ketika PKI Mengajukan Pemberatakan Angkatan Perang Kelima Suprapto Menolaknya Ia pun Menjadi Korban Pemberatakan G30 SPKI Bersama Peting GTI Angkatan Darat Lainya Ketujuh Biografi Dari Pahlawan Revolusi Kapten Anumerta Piretendian Piretendian Lahir 21 Februari Tahun 1939 Di Jakarta Selesai Mengikuti Pendidikan Di Akademi Militer Jurusan Teknik Tahun 1962 Ia Menjabat Komandan Platon Batalian Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer 2 Bukit Balisan Di Medan Ia Ikut Menyusup Ke Daerah Malaysia Ketika Sedang Berkontroversi Dengan Malaysia Pada Bulan April 1965 Perwira Muda Ini Diangkat Sebagai Ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Atau Kepala Staf Angkatan Bersenjatah Jenderal Nasution Ketika Bertugas Piretendian Tertangkap Oleh Kelompok PKI Ia Pun Mengaku Sebagai Jenderal Nasution Dimana Sang Jenderal Berhasil Melarikan Diri Namun Dirinya Harus Mengorbankan Nyawa Untuk Melindungi Jenderal Nasution Demikian Tadi Biografi Dari Ketujuh Pahlaw Revolusi Yang Menjadi Korban Keganasan 30 SPKI Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Dengan Selesai Jangan Lupa Dukung Channel Ini Terus Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Dan Aktifkan Lonsen Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Terima Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh